Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye politiknya melalui desak dan selepet Amin di Jakarta Senin 29 Januari. Dalam acara tersebut, Amin mengungkapkan rencana peningkatan upah buruh secara teratur. Menurut mereka, aturan upah minimum saat ini diimplementasikan ketika seseorang memulai pekerjaan baru. Namun di tahun-tahun berikutnya, gaji mereka masih sama dengan upah minimum tersebut. Akibatnya, tuntutan kenaikan gaji berulang setiap tahun. Oleh sebab itu sebagai upaya mengatasi permasalahan kesejahteraan buruh, Amin akan mengadakan dialog bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan pengupahan yang layak. Jangan juga kita hanya ramai di WMP-nya, tapi WMP-nya itu kan untuk entry level sebenarnya. Ya, sesudah itu harusnya mengalami peningkatan. Itu nggak diperhatikan sama negara. Nggak dinaikan jaminan yang nggak di... Macam-macam itu praktek-praktek sebagian. Jadi, kami melihat, satu, duduk bersama, buruh, pengusaha, bahwa kita membuat sebuah mekanisme untuk diatur se-Indonesia. Selain peningkatan upah, Amin juga berencana untuk mengimbanginya dengan upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perekrutan serta pemecatan pegawai secara selektif. Dari Jakarta, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!